Seorang pria ditemukan tewas dengan luka gorok di bagian leher di perkebunan milik warga di Kecamatan Tanra Lili, Maros, Sulawesi Selatan. Sebelum ditemukan tewas, korban disebut sempat memberikan pesan kepada istrinya untuk menjaga diri serta anak-anak mereka. Jendazah Rahmat dievakuasi aparat kepolisian Polsek Tanra Lili dari perkebunan milik warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada selasa pagi. Jasad korban ditemukan sekitar 500 meter dari kantor tempat korban bekerja. Sebelumnya korban dilaporkan sang istri yang mengaku suaminya tidak pulang ke rumah sejak Senin malam. Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan tewas akibat luka gorok di leher. Polisi juga mengita sebuah pisau karter di sekitar lokasi tempat jasad korban ditemukan. Dia sempat menelpon istrinya untuk menjaga anak-anaknya, kemudian menjaga istrinya, mohon maaf kalau sudah salah. Pihak kepolisian belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Untuk proses lebih lanjut, jenazah Rahmat dibawa ke Rumah Sakit Bayang Karamakasar untuk divisum. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.